Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kemarin sore merobohkan belasan warung remang-rembang yang diduga menjadi tempat mangkal PSK. Warga khawatir warung remang-rembang menjadi tempat penularan penyakit seksual. Sejak tahun 1991 silam, bekas lokalisasi Kalu Untuk di pinggir jalur Pantura, Semarang, Surabaya, Pesah Pasar Banggi, Rembang, sudah ditutup oleh pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski demikian namun saja masih ada ujikar yang menyediakan PSK di dalam warung remang-rembang. Hal ini memicu kemarahan masyarakat di desa Pasar Banggi. Suri kemarin warga mendatangi warung remang-rembang dan merobohkan 15 bangunan. Setelah mendapatkan peringatan tulis, sejumlah warung sudah dikosongkan oleh pemiliknya yang berasal dari Plora, Pati, dan Cepara. Namun sebagian lainnya masih nekat bertahan. Tangis serta protes dari pemilik warung tidak menurutkan upaya penertiban. Warga berharap pembongkaran warung remang tidak lagi memicu dampak negatif bagi lingkung sekitar. Kalau di sini memang datang pergi, datang pergi. Kalau misalkan sore datang, terus paginya pergi. Jadi itu sudah beberapa kali kita ingatkan. Tetapi tidak akan kita kasih peringatan. Perusahaan teguran-teguran itu memang beberapa kali ini. Untuk menghindari pentrok antraga dengan pemilik bangunan warung, puluhan aparat gabungan polisi, TNI dan Satpol PP siada di sekitar lokasi pembongkaran warung remang-rembang. Sampai saat ini masih amat terkendali. Jadi warga semua mulai merobokkan warung-warung yang ada di Jalan Pandura. Intinya kami dari Polsek, Kuramil, maupun Satpol PP meng-backup kegiatan pengamanan. Jadi jangan sampai terjadi. Mungkin hal yang tidak dinginkan. Untuk tahap awal ada warung yang langsung dirobokkan karena terbukti melanggar. Namun ada warung yang hanya disegel dengan palang bambu karena pemiliknya masih bisa dibina. Dari Rembang Jawa Tengah, Musyafa, Ainyus melaporkan.